hai oke yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Nah sekarang kita akan belajar apa ya apa ini judulnya deh ya koordinat kutub dan koordinat kartesius Oke jangan lupa berdoa dulu semuanya Oke cakep dan jangan lupa di subscribe Oke Bismillah ya di video kali ini kita akan membahas tentang koordinat kutub dan koordinat kartesius karena ini kita bicaranya di apa namanya trigono berarti kutub disini maksudnya adalah berupa sudut nanti koordinatnya ya Oke siap ya siap oke ah sebelumnya kita akan gambar dulu deh karena kita berbicara koordinat berarti koordinat itu biasanya ada X ada Y Nah nanti di video kali ini yang akan kita bahas itu koordinatnya X sama Y ya kita nggak pakai koordinat yang tiga dimensi yaitu X Y tapi kita pakainya yang X Y aja oke siap ya oke yuk kita bikin koordinatnya dulu Jo nah hai oke nih sumbu X misalnya ya eh sumbu Y terus ini yang mendatar berarti sumbu X Hai nah seperti ini sumbu X SBX SBY hee yang ini SBY nah gitu ya SBY nah disini biasanya kalau sumbu X SBY itu kita tahu itu koordinatnya koordinat kartesius aja misalnya saya punya titik P nah titik P ini biasanya kita hanya sebutnya punya koordinat kartesius seperti ini P misalnya X koma Y gitu ya jadi X koma Y X koma Y itu apa X koma Y itu adalah titik kalau kita tarik dia tegak lurus ke X dan tegak lurus ke Y atau titik pencerminan ya air pencerminan apa proyeksi ini kalau kita bikin ini dia seperti ini disini nanti X nah gitu kan terus disini nanti sip nah ini dia lah anggap aja lurus dan bagus oke sip ini Y aja X ini Y hahaha kebayang ya ini kalau koordinat kartesius ini koordinat kartesius udah selesai X sama Y cuman ternyata ini juga bisa kita lihat sebagai koordinat kutub Jo ya koordinat kutub itu gimana nah koordinat kutub tuh gini ini kita tarik kesana eh bengkong sip nah aku aja lurus ya sini kepojok ini kesana pajangnya R nah itu pajangnya R sudutnya misalnya sudutnya apa alpha boleh beta boleh teta teti boleh ya ini alpha misalnya jadi koordinat ini nanti selain nah X koma Y dia juga bisa dibaca menjadi sudutnya nanti atau titiknya maksudnya P itu itu R R tuh panjangnya kesana koma alfa-alfa itu sudutnya atau teta boleh teti boleh ya oke R koma alfa kebayang ya ya jadi yang ini yang atas itu namanya koor koor apa ini koor kartesius kartesius seperti ini bentuknya yang bawah koordinat apa kutub betul gitu ya tahu bedanya ya kalau kartesius cuma X sama Y kalau kutub itu adalah panjangnya panjangnya garis sama sudutnya kemiringannya yaitu alfa kebayang sampai disini oke nah nanti yang akan kita bahas itu adalah hubungan antara kutub sama kartesius gitu ya oke Bagaimana cara hubungannya atau merubahnya gini Jo kalau disitu kita punya R itu ternyata R itu ternyata lihat nih R itu kan dia segitiga ya dannya siku-siku disini nah berarti R itu adalah akar dari kuadrat X ini X ini X ini pajangnya X ini kesana pajangnya Y ya nih pajangnya X ini pajangnya Y kesana berarti akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat itulah R ya jadi pajangnya R itu sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat bagaimanakah dengan teta eh teta alfa alfa atau kita dapat dari gini deh tangan alfa tangan alfa tangan alfa itu adalah tangan yang namanya tangan itu adalah nanti eh perbandingan antara sisi depan dan sisi datarnya atau sampingnya sisi depannya tuh nih kesana yaitu Y ya pajangnya nih sebutnya Y nih ini X nah pajangnya X berarti ini Y ini X berarti tangan alfa itu Y per X Y per X nah kalau yang belum tahu tentang tangan apa sinapa kos apa bisa lihat video setelah ini ya Oke ini materinya maka lebih mendahului daripada tentang sudutnya tapi nggak apa-apa Oke berarti kita sudah tahu rumus mencari tangan gini rumus mencari R itu seperti ini nah gitu ah nanti biasanya yang ditanyakan itu adalah cara berubah dari koordinat kutub jadi koordinat kartesius atau sebaliknya dari koordinat kartesius menjadi koordinat kutub Oke ya sampai sini paham dulu ya jadi apa tadi ada kutub ada kartesius ini hubungan mereka berdua nanti akan ada merubah dari kutub ke kartesius atau dari kartesius ke kutub ke kartesius ke kutub ya ini juga ke kartesius ke kutub ya ini juga ke kartesius ke kutub Bagaimana nanti kalau kita mau merubah pengen merubah dari kutub ke kartesius ya dari kutub ke kartesius A ini yuk kita sedikit analisis segitikanya itu tuh segitika yang ada itu kita sedikit gambar lagi nanti kita tahu-tahu rumusnya aja ah ini ada segitiga seperti ini jika disini disini ada alpha Hai disini ada X ini ada Y dan sini ada adalah R nah gitu ya ah nanti tugas kita itu akan mencari nilai X dan nilai R nya ya bagaimana mencari nilai X dan nilai R nya kita bisa gunakan pakai aturan sin atau aturan kos atau perbandingan sin perbandingan kos gini yuk yang namanya kos kos alfa kos itu adalah samping permiring jadi kalau kalian lihat video setelah ini tuh kos itu sami perbandingan samping permiring sami samping permiring nah gitu ah kalau disini sampingnya alfa itu apa sampingnya alfa itu X miring itu R berarti kos alfa itu adalah sampingnya itu X miringnya itu R Joe nah gitu loh kebayang ya sip kalau saya balik nanti kita akan mencari apa ini X nya kan kalau saya mau cari X nya saya kalikan silang tuh ke sana R nya berarti R kali kos alfa berarti R kali kos alfa sama dengan X nah dapat Oh berarti X itu sama dengan R kos alfa ya cakep berarti begitu juga berlaku dengan saat kita mencari Y nya nah gitu yuk untuk mencari Y nya untuk mencari Y nya pakai ini nih ya itu kan ada di depannya R berarti sin pakainya nah sin itu sin alfa itu adalah demi depan permiring nah depannya apa permiringnya nah berarti nanti sin R eh sin R sin alfa demi depannya itu Y depannya alfa itu Y miringnya itu sama itu R gitu ya kalau kita kali silang nah kita kali silang nih nah kali silang ke sana berarti nanti ketemu R kali sin alfa gitu ya berarti R kali sin alfa di mana sin alfa R kali sin alfa sama dengan Y nah dapet Joe nah gitu ya jadi akhirnya ini bisa ditulis juga X itu sama aja nilainya R kali cos alfa nah sedangkan Y itu sama aja nilainya R kali sin alfa atau sudutnya ya sudut dari kutubnya sip hari kita sudah dapet nih hubungannya ya baik merubah dari kutub ke kartesius atau merubah kartesius ke kutub ini dia Joe ini hubungannya nah dua rumusan inilah atau dua formula inilah yang nanti akan kita gunakan untuk merubah sudut dari kutub ke kartesius atau dari kartesius ke kutub ini dari kutub ke kartesius gitu ya oke nanti lebih gampangnya bisa lihat deh di video berikutnya atau contoh-contohnya ya oke siap siap oke see you Assalamualaikum